Ya modelku ini namanya Tita Salsabila kalian bisa follow instagramnya Semua produk akan aku tulis di description box Jadi jangan tanya lagi nanti dimarahin Tita loh Yang pertama aku lakukan adalah Aku sudah menyikat alisnya ke atas Pake lem bulu mata sedikit Saya mikir ya Pake sabun sebenernya bagus ya Cuman kan siapa tau kena air kayak hujan keringet Kan berbusa nanti ya Terus aku pakein concealer Dari mineral botanica Terus aku pakein alis Dari produk lokal kita KL Cosmetics yang brow cream Yang sudah satu set sama Sikat alisnya sama creamnya Udah dalam satu pensil aja Aku berusaha Bikin alisnya Sedatar mungkin Karena Tita gak mau Dibersihin alisnya gak mau dirapiin Terus aku pake mineral botanica lagi Tapi yang warna coklat Jadi sebagai contour cream dan sebagai eyeshadow base Jadi kalau misalkan warnanya itu nanti Coklatan, warm Dia jadi lebih jadi warnanya Lebih mateng Daripada segedar dipakein concealer biasa aja warnanya Terus aku timpa sama coklat tua Nanti ingat ya Jangan males baca di bawah Kalau emang pengen tau produknya apa aja Coklat tuanya aku bikin Halo eyes gitu Terus aku timpa sama Warna blush on dari paletnya Mamita Atau paletnya Avion Jadi warna orange yang Very very shimmering Ditumpuk di atas coklat tuanya itu tadi Jadi bikin efek dia tetep keliatan gold Tetep keliatan orange Tapi kayak ada monokrum warna coklatnya Terus untuk tightline nya ini Aku pake dari Madame G Yang warna black Karena dia very very creamy Very very intense warnanya Dan sangat murah Untuk jahit matanya ini Aku pake yang simple aja caranya Aku pake lem bulu mata dari robutan Atau rubotan Lupa Terus aku pakein tipis Terus aku tumpukin lagi di atasnya Seperti eyeliner Aku kipas dikit Sampai dia agak kering Habis ini aku deketin kok kameranya Kalian liat ya Aku kan pasang di tempat Yang udah aku alesin lem bulu matanya Terus aku Naikin ke atas kayak gini Kayak gini Bener-bener dinaikin ke atas banget Nah kan Baru setelah itu Pake spatula gini Pelan-pelan Kalian tempelin Antara bulu mata aslinya dia Dan bulu mata palsu Jadi tidak ada bayangan gitu Misalkan dia ngeliat tuh Ya ada lah pasti bayangannya Namanya juga fake lashes Atau lim Apa Kena bulu mata palsu Tapi ya paling gak kita rapiin gitu Terus kita bisa Apa namanya Make sure itu Sempurna gitu looknya Untuk wajahnya dia Wajahnya Tita ini kering Lumayan kering Tapi gak yang sampai ngelopek gitu Karena dia pake skincare juga Lumayan rajin Aku pakein glycerin Karena dia sangat bikin Make up itu nempel Terus aku combine sama Nivea yang cream ini Ini boleh buat muka Boleh buat badan Head to toe Seperti yang aku jelasin Di make up look aku Yang video yang kemarin Kalau dari Dari Bayersdorf Itu udah pernah menyampaikan Bahwa ini adalah Apa ya Kayak komoditi utamanya mereka gitu Jadi produk yang best sellernya Best produk juga gitu Makanya aku percayakan Kalau untuk kulit kering Kita coba pake Nivea Karena menurutku Ini dupe dari Embryolis Bawah matanya Aku campur Antara It Cosmetic Bye Bye Under Eye Concealer Yang warna terang banget Sama warna orange Jadi dia warna peach Gak terlalu warna orange banget Gak harus soalnya Gak harus yang warna orange Gonjren gitu Takut gak bisa ngeblend Untuk foundationnya Aku pasti taruh di bawah Intinya perbandingannya Satu-satu Pake foundation yang Semi matte Dicampur sama foundation yang basah banget Alias Maybelline Fit Me Yang Dewi & Smooth Gitu Warnanya disamain Kayak skin tone aja Tapi make sure Foundation kamu Gak oxidize Terus aku kasih Concealer yang Very terang Warnanya Very very light Warnanya terang banget Terus tipsnya Untuk pake H-Rewind ini Jangan digeser Nanti kalo ngeser Kan ngeser foundation Akhirnya aku Tup-tup-tup Kayak gitu aja Pake sponsnya Atau udah ada sponsnya Dan dia gampang banget Diaplikasikan Cream blushnya Aku pake Dari Javra Takes your time Nah kalo misalkan Kamu bisa ngasih Waktu yang lama Untuk ngeblend Contour Untuk ngeblend Cream blush Itu pasti hasilnya juga Mulus dan Indah untuk dilihat Sebelum di set Sebelum di set Sama Bedak Bedaknya Coty Airspun Karena warnanya Warm tone Jadi aku Suka Karena dia Tidak terlalu Merubah Foundation Di bawahnya Dia translucent Tapi aku pilih Yang naturally Neutral Shade nya Karena dia Ada hint Yellow nya Gitu loh Jadi gak Berubah-ubah Banget Ini palette Yang lagi aku Suka banget Namanya Dari They Talk About Ini warna Bronzer Ada Bronzer nya juga Gak terlalu Coklat banget Gak terlalu Cool tone Banget Jadi pas Banget Menurutku Terus aku pake Dari Run Cosmetics Yang R Berapa Aku lupa Aku pasti Taruh di bawah Untuk Bawah matanya Terus Pokoknya Intinya Untuk Nambah Coverage Lagi Intinya Blush Bronzer Sama highlighter Nanti pake Dari They Talk About Terus aku Tambahin lagi Eyeshadow nya Pake warna Coklat tua Lagi Terus Ditimpa Sama warna Ke Oren Oren Lagi Jadi Bawah matanya Tetap Satu tone Aku pake Inbelek Artis Ini Highlighternya Coba Liat Liat Alus Banget Ini Produk Lokal By the way They Talk About Ini Di bawah 200 ribu Kalian bisa Dapat Empat Items Terus Blush nya Itu juga Bisa Ditumpuk Karena Dia ada Dua warna Yang Mix Apa Bisa Dimix Bisa Sendiri Ada warna Plum Ada warna Yang muda Itu cakep Banget Kalo Digabung Untuk Lipstick nya Aku juga Bakal Tahu Di bawah Karena Gak Semuanya Record Ini Dari Maybelline Untuk Tengahnya And Bantu Juga Kalo Misalkan Kalian Pengen Ngeachieve Thailand Thailand Look Yang Lagi Hype Sekarang Ini And Thank you So Much For Watching Don't Forget To Follow My Instagram Di Darayanza Dan Darayanza Makeup And As Always I'll Be Back Soon And See you On My Next Video Bye Guys I'm Pulling And I Can't Through Back